Intro Lintas Banwa kembali ke hadapan Anda Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari terus berupaya mencetak lulusan berkompeten seperti mahasiswa program studi bimbingan dan konseling yang diajak melek perkembangan zaman agar menjadi konselor handal usai berkuliah nanti Dosen dari Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Edris Zamroni didatangkan langsung Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengisi kuliah umum program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di ruang workshop lantai 4 gedung A kampus UNISKA Banjarmasin belum lama tadi Kegiatan ini diadakan agar para mahasiswa senantiasa mendapat pembaharuan ilmu pengetahuan yang diharapkan bisa menjadi konselor handal sekaligus paham teknologi dan berdedikasi tinggi di tengah era disrupsi saat ini Hari ini ada kegiatan kuliah umum di Universitas Islam Kalimantan jurusan bimbingan konseling Kegiatan ini sama hanya kegiatan kuliah umum yang diberikan oleh pembicaraan dari luar untuk membekali mahasiswa agar update ilmu pengetahuan tentang bimbingan dan konseling Tema kegiatan ini konselor zaman now yang memiliki teknologi dan berdedikasi tinggi Sementara itu, Edris optimis UNISKA bisa tampil terdepan dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa menjadi lebih baik selain pengembangan intelektual UNISKA ini sebetulnya benteng benteng pengembangan karakter ke depan universitas itu tidak hanya mengembangkan intelektualitas mahasiswanya tetapi menggembleng karakter dan kepribadian mahasiswa itu yang penting UNISKA harus bisa berperan apalagi saya yakin UNISKA sesuai dengan namanya nanti akan mengembangkan terus menguatkan karakter Syiharsat Al-Banjari itu yang penting di pertemuan ini, Edris lebih banyak mengajak calon konselor untuk mengikuti perkembangan teknologi agar nantinya saat berperan di sekolah bisa membantu peserta didik untuk menyarik informasi guna memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan siswa Ahmad Makfur, Banjar TV Terima kasih telah menonton!